Halo semua, kembali bersama Irfan di IRF3D. Seperti kita ketahui, bahan kain dalam desain interior bisa digunakan untuk berbagai hal, termasuk sebagai taplak meja. Dalam video ini, saya akan membahas tentang cara melengkapi model 3D meja di SketchUp dengan selebar taplak bermotif seperti ini. Cara yang akan kita tempuh di video ini adalah dengan membuat model kain tersebut di Blender, mengekspornya, dan menambahkannya di SketchUp. Sebelum kita mulai, dukunglah channel ini dengan mensubscribe-nya. Anda siap? Yuk kita mulai. Agar dapat mengikuti tutorial di video ini, Anda harus menyiapkan hal-hal berikut. Untuk membuat taplaknya, siapkan sebuah model meja seperti ini misalnya, atau Anda dapat menggunakan model meja lainnya yang mirip. Untuk bisa mengimpor file SKP, Anda harus menginstal sebuah add-ons bernama SketchUp Importer versi 0.23. File add-ons tersebut bisa Anda peroleh melalui laman berikut. Klik tulisan ini, dan Anda akan mendapatkan sebuah file berekstensi zip. Lalu buka Blender Anda. Dalam video ini, digunakan Blender versi 3.3.1. Setelah terbuka, klik menu edit ini, klik preferences, dan klik add-ons. Klik tombol install ini, dan pilih file yang telah didownload tadi, lalu klik install add-ons. Lalu tuliskan keyword SketchUp di kotak ini, dan di daftar ini akan muncul tulisan seperti ini. Yang Anda perlu lakukan adalah mengaktifkan dengan mencentangnya. Kini tutuplah window-nya, dan Anda bisa memeriksanya dengan mengklik menu file, klik import, dan jika terdapat tulisan import SketchUp scene seperti ini dalam daftar, berarti add-ons tersebut siap digunakan. Noturangeler adalah add-ons yang akan membantu Anda dalam menggunakan material PBR di Blender. Berbeda dengan SketchUp Importer, Anda tidak perlu menginstallnya, karena add-ons tersebut sebenarnya sudah ada di Blender, hanya saja secara default belum aktif. Untuk mengaktifkannya, klik menu edit, klik preferences, klik add-ons, tuliskan keyword note di kotak pencarian ini, dan aktifkan add-onsnya. Anda kini bisa menutup window-nya. Di aplikasi Blender, hapuslah model kubus ini, dengan cara mengkliknya, lalu klik kanan dan pilih delete. Lalu, bukalah file SKP model meja yang akan diberi taplak di Blender. Untuk melakukannya, klik menu file, klik import dan klik import SketchUp scene. Pilih file model meja yang akan diberi taplak, dan klik import SKP. Maka, model SketchUp tersebut akan muncul di Blender. Setiap Anda menggunakan add-on SketchUp Importer, render engine-nya secara otomatis akan diset ke Cycle. Karena kita tidak memerlukannya, dan agar proses visualisasinya lebih cepat, kita akan kembalikan render engine-nya ke EV. Untuk melakukannya, klik ikon ini, di pilihan render engine ini, pilih EV. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah bidang, tepat di tengah objek permukaan meja. Bidang inilah yang akan menjadi taplaknya. Untuk melakukannya, klik permukaan meja untuk memilihnya. Klik opsi Object Interaction Mode ini, dan pilih Edit Mode. Klik tombol A agar semua vertices terpilih, lalu tekan Shift S, dan pilih kursor to select it. Operasi ini akan menempatkan kursor di tengah-tengah vertices terpilih. Kembalilah ke Object Mode. Di mode ini, tekan Shift A, lalu klik Mask, dan klik Plane. Anda akan menemukan opsi Parameter Plane di kiri bawah workspace Anda, dan expand lah. Ubah nilai Size menjadi 1.5, dan Rotation Z menjadi 45. Dalam keadaan plane tersebut terpilih, masuklah ke Edit Mode. Klik kanan, dan klik Subdivide. Expand opsi Parameter Subdivide di pojok kiri bawah ini, dan ubah nilai Number of Cuts menjadi 50, dan biarkan nilai lainnya seperti apa adanya. Setelah itu, kembalilah ke Object Mode. Kini Anda harus menggeser posisi plane tersebut menjadi berada sedikit di atas permukaan meja. Untuk melakukannya, tekan tombol G, lalu tekan tombol Z, dan ketik 0.1. Kini objek plane tersebut melayang di atas permukaan meja. Langkah selanjutnya adalah memberikan physics property berupa cloud pada plane, dan collision pada permukaan meja. Untuk melakukannya, pastikan plane masih terpilih, lalu klik ikon physics property ini, dan klik Cloud. Ubahlah beberapa parameter di panel Cloud. Pilih sebuah jenis kain melalui ikon Cloud Preset ini. Untuk melakukannya, klik Object Plane, lalu klik ikon Cloud Preset ini, dan sebagai contoh, pilih opsi Denim. Ubah juga nilai Air Viscosity menjadi 10, agar di frame akhir yaitu 250, bentuk akhir dari animasi tapla ini akan sudah diperoleh. Scroll ke bawah, temukan panel Collision dan Expand lah. Ubah nilai Distance menjadi 0.002, ini akan meminimalkan jarak antara tapla dan permukaan meja. Kini kita akan tambahkan property Collision pada permukaan meja dengan mengkliknya, lalu klik Collision. Di sini tidak ada parameter yang perlu diatur. Kini, cobalah melihat hasilnya dengan mengklik ikon Play Animation ini. Blender akan memprosesnya hingga frame terakhir, sebelum Anda dapat melihat hasil akhirnya di frame 250. Setelah selesai, klik ikon Play Animation ini sekali lagi untuk menghentikan animasinya. Untuk melihat hasil akhirnya, klik ikon Jump to Endpoint ini untuk menuju frame ke 250, karena kita akan menggunakan bentuk di frame ini di SketchUp. Agar tampak lebih baik, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, tambahkan modifier Subdivide Surface, dan gunakan opsi Shade Auto Smooth. Untuk melakukannya, klik ikon Modifier Properties ini, klik Add Modifier ini, dan klik Subdivide Surface. Setelah itu klik kanan pada objek taplak, dan klik Shade Auto Smooth. Kedua, tambahkan ketebalan pada objek plane tadi, sehingga taplak ini akan memiliki dua permukaan. Anda bisa menambahkan ketebalan sebuah objek di Blender dengan menambahkan modifier Solidify. Untuk melakukannya, klik ikon Modifier Properties ini, klik Add Modifier ini, dan klik Solidify. Di panel yang muncul, ubah opsi Thickness menjadi 0.002. Walaupun SketchUp tidak mendukung material PBR, kita akan tetap menggunakannya. Karena jika ternyata Anda perlu merendernya di Enscape atau V-Ray, Anda dapat memanfaatkan kelebihan visual dari material PBR di kedua aplikasi tersebut. Untuk materialnya, kita akan menggunakan material Fabric 053 dari laman MBNCG.com. Kita akan gunakan resolusi yang ini, dan klik untuk mengunduhnya. Setelah terunduh, ekstraklah file tersebut, maka material tersebut siap digunakan. Kita kembali ke Blender, dan klik ikon Jump to Endpoint ini untuk menuju ke Frame 1. Pastikan objek tapla terpilih, dan berpindahlah ke Workspace Shading dengan mengklik tulisan Shading ini. Buatlah sebuah material baru dengan mengklik tombol New ini. Gantilah namanya dengan pola 053 misalnya. Pilih Note Principles BSDF, sehingga sekeliling note tersebut berwarna putih. Pastikan kursor mouse Anda berada di dalam area Shader Editor, lalu tekan Ctrl Shift dan T, lalu akan muncul sebuah window yang meminta Anda untuk memilih material yang akan digunakan. Arahkan ke folder hasil ekstrak tadi, dan pilih semua file dengan menekan tombol A, lalu klik Principle Texture Setup. Kini tapla tersebut telah memiliki material. Tentu Anda dapat mengubah pengaturan material tersebut seperti ini misalnya. Setelah selesai, kembalilah ke Workspace Layout dengan mengklik tulisan Layout ini. Di sini kita akan menambahkan material pinggiran untuk tapla tersebut. Untuk melakukannya, pastikan objek tapla terpilih, masuklah ke Edit Mode, dan pilih Select Mode Edge dengan mengklik ikon ini. Lalu sambil menekan Alt, klik Edge di tepi tapla seperti ini agar Edge sepanjang tepi terpilih. Lalu sambil menekan Shift dan Alt, klik salah satu Edge di tepi tapla yang belum terpilih, dan lakukan di semua sisi hingga seluruh tepi tapla terpilih seperti ini. Lalu klik menu Select, klik Select Moreless, dan klik More satu kali, sehingga bidang sekeliling sisi tapla seperti ini akan terpilih. Tambahkan sebuah material dengan mengklik ikon material property ini, dan mengklik ikon ini. Ganti namanya menjadi Pinggiran, dan klik Assign. Operasi ini akan membuat material pinggiran akan diterapkan pada faces terpilih. Ubahlah warnanya dengan mengklik kotak warna ini, lalu klik ikon Eyedropper ini, dan pilihlah salah satu warna dari material pola 053, seperti ini misalnya. Setelah selesai, kembalilah ke Object Mode, dan lihatlah, kini tapla tersebut memiliki pinggiran. Klik ikon Play Animation ini, dan tunggulah hingga proses kalkulasi selesai. Lalu klik ikon Play Animation sekali lagi. Sebelum digunakan di SketchUp, Anda harus meng-apply semua modifier yang digunakan. Untuk melakukannya, pastikan Anda berada di frame 250, klik ikon Jump to Endpoint yang ini jika belum. Setelah itu, klik ikon Modifier Properties ini, dan dimulai dari modifier paling atas, klik ikon ini, dan klik opsi Apply. Lakukan kembali berturut-turut, mulai dari Subdivision Surface, lalu Solidify. Kini, kita hanya perlu mengekspor objek taplaknya saja untuk digunakan di SketchUp. Untuk melakukannya, pastikan objek taplak terpilih, klik menu Select, lalu klik Invert. Kemudian klik kanan, dan klik Delete. Sayangnya, add-on SketchUp Importer tidak bisa digunakan untuk mengekspor model ke dalam format SKP, walaupun terdapat di menu Export di pulldown menu File. Untuk mengatasinya, kita akan gunakan format DAE, dan untuk melakukannya, klik menu File, klik Export, dan klik Collada. Tidak ada opsi yang perlu diubah. Kemudian pilih folder tujuan, beri nama seperti Taplak misalnya, lalu klik Export Collada. Kini bukalah SketchUp Anda, dan tampilkan model meja yang akan Anda beri taplak. Untuk mengimpor model taplak, klik menu File, klik Import, Pilih tipe file Collada di pilihan ini, klik file taplak.dae, lalu klik tombol Option ini, dan pastikan opsi Match Coplanar Faces tidak aktif. Kemudian klik OK di window DAE Import Option. Saat modelnya muncul, posisikan taplak tersebut di tengah meja, dan kemudian Anda tinggal mengatur ketinggiannya. memiliki ketinggiannya. THERE YOU mengetahui rekkumpah, di tengah-ken, yang sama bisa mekarat dari bagiannya SHEARję suatu yang Tidak. datalawan ini membagi Mulai, kemudian yang tidak Prevention, sewakan j stumble danыпisot. dan kemudian meriolega y ole akan memi conveniently renovasi pecahpi. Mungkin Anda akan melihat begitu banyak edge di objek tapla yang mengganggu tampilan. Anda bisa coba untuk menyembunyikan edge tersebut. Caranya, buka panel style, klik tab edit ini, dan non-aktifkan opsi edge-nya. Pengaturan skala material yang kita lakukan tadi di Blender, ternyata tidak ikut dibawa ke SketchUp. Namun Anda bisa mengaturnya melalui panel material ini. Buka panel material ini, dan klik material tapla yang berpola ini. Nama material hasil ekspor, akan diberi nama auto. Mari kita ganti namanya dengan tapla berpola. Untuk mengedit sebuah material, klik tab edit ini, dan gantilah nilai yang tertera di kotak ini. Kita coba untuk mengecilkan polanya menjadi kira-kira seperlimanya. Untuk itu kita ganti nilai ini menjadi 0.5. Jangan lupa untuk merename material pinggiran tapla yang polos. Di segmen berikut, kita akan coba menggunakan fitur material PBR ini di Enscape. Namun untuk bisa mengedit material di Enscape, Anda harus mensave-nya terlebih dahulu. Lalu muat ulanglah file tersebut. Kini bukalah Enscape Anda. Dan lihatlah, meja dengan taplaknya tampil dengan baik. Untuk mengaplikasikan material PBR di Enscape, klik ikon Enscape material editor ini. Klik material tapla berpola. Klik ikon ini untuk menambahkan BAM Maps, kemudian pilih file ini sebagai Maps-nya. Lakukan juga untuk Reflection Maps. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia tutorial kali ini. Silakan Anda bereksperimen dengan bentuk taplak yang lain, dan silakan share pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, karena saya akan hadir dengan berbagai tutorial masih terkait dengan kain dan interior. Silakan like dan share video ini kepada teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Irfan di sini, dan salam!